Pak Mardhani, selamat malam. Malam. Pak Mardhani, saya ingin, kita ada beberapa subtopik sebenarnya dalam perbincangan ini, tapi saya ingin fokus terlebih dahulu pada kunjungan ke tujuh negara yang katanya adalah diplomasi pertahanan dan juga katanya adalah penjajakan sebelum membeli autista dari negara-negara yang dikunjungi tersebut. Apa tanggapan Anda terkait dengan dua alasan ini? Yang pertama saya ingin menegaskan bahwa Pak Prabowo adalah guru saya ketika di Gerindra dengan PKS kami sangat akrab, tetapi ketika beliau sebagai Menteri Pertahanan, sebagai anggota legislatif, kita punya tugas untuk melakukan controlling pengawasan anggaran dan lain-lain. Dalam pikiran saya akan sangat baik pada masa-masa awal semua Menteri itu mencermati kondisi internal kementerian. Bagaimana posturnya, bagaimana hubungan antar, katakan staff, bagaimana roadmapnya lima tahun ke depan seperti apa. Setelah saya ditanya beberapa wartawan terkait dengan kinerja beberapa Menteri, saya bilang tunggu 100 hari. Setelah 100 hari kita akan tahu seperti apa roadmap kementerian, tiap kementerian, apa milestone-nya, bagaimana polanya. Kunjungan ke tujuh negara dalam masa kepemimpinan, masa jabatan baru tiga bulan. Kalau saya lebih mikir bagaimana merapihkan di dalam lebih dahulu, karena yang lain bisa saya delegasikan, yang utama bagaimana pasukan di dalam ini jelas visinya mau kemana, roadmapnya seperti apa, bagaimana target masing-masing, kalau perlu ada pendekatan personal. Karena good corporate governance itu tidak bisa jalan, kecuali kita memang berinteraksi. Perbaikan internal seperti apa yang menurut Anda perlu dilakukan oleh Menhan? Tadi Rory sudah menyebutkan beberapa kasus korupsi. Pak Jokowi sudah mengatakan markup, markup, dan markup. Kita juga tahu sekarang ini bahwa dunia di dalam pertahanan sudah sangat berubah. Amerika kemarin mampu, quote and unquote, menghentikan Qasim Sulaimani tidak dengan pesawat tempur, tetapi dengan drone. Jumlah pesawat tempur di Amerika berkurang drastis, tetapi pasukan drone-nya demikian banyak. Ada non-step actor dan keseluruhannya dalam pandangan saya akan sangat baik pada tahap awal konsolidasi ke dalam. Karena ketika kita ingin membangun postur kekuatan pertahanan kita yang baik, itu sebetulnya bukan ketemu pihak luar. Apalagi kita sudah punya Komite Industri Strategis Nasional. Menurut saya akan sangat baik ke dalam lebih dahulu agar kokoh yang lain bisa didelegasikan.